Al-Fatihah Berpuasa sesuai dengan petunjuk Rasul Dan para salafus salih Jangan mengerjakan Ibadah-ibadah yang bida'ah Atau amalan-amalan yang bida'ah Harus puasanya Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Contoh Puasa yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Puasa yang diisi Cuma tidur sepanjang hari Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Contoh Puasa yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Adalah puasa Yang sholat maghribnya di rumah Karena terlalu sibuk dengan buka Puasa Sholat maghribnya bagi laki-laki Di rumah Contoh Puasa yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Puasa yang berbukanya terlalu berlebihan Terlalu banyak Sampai Mubadzir Puasa yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Contoh Puasa yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Sebelum memasuki bulan Ramadhan Adam upacara mandi-mandi besar Belum ada contohnya Rasul Contoh Berpuasa Dan di dalam bulan Ramadhan Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Adalah Yaitu Seseorang Ketika Dalam sholat tarawih Maka diantara dua rakat Dua rakat Mengucapkan sholawat Dipimpin satu orang Kemudian Diikuti oleh orang banyak Dan kadang-kadang Mengikutinya Hanya sekedar teriak-teriak Ya Sallallahu alaihi Alaihi Laha wala wala qatil Alhamdulillah Contoh Yang tidak sesuai dengan Dengan sesuai petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dalam bulan Ramadhan Yaitu Terlalu cepat Tidak pakai tumak ninah Dalam sholat tarawih Dua puluh tiga rakat Tujuh menit Ini tidak sesuai dengan Tentuh Rasul Contoh Tidak sesuai dengan Petunjuk Rasul Dalam bulan Ramadhan Perayaan Nuzulul Quran Ini bertentangan Dengan Al-Quran Dengan hadith Rasul Turunnya Al-Quran Itu di malam Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan Bukan Tujuh belas Ramadhan Bukan Tujuh belas Ramadhan Nah ini Adalah Fikih beribadah Yang ketiga Yuk salurkan Impact dan donasi Amal jariah terbaik Anda Untuk Kooprosional Rifkon TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih